Intro Ingat Biksy, ingat AGE Baik Sebalik bersama gue Bang AGE di channel AGE PROJECT Oke temen-temen Sebelum gue buat video ini Gue tuh kayak nanya sama temen-temen gue Dan beberapa fior-fior lain gitu Kadang ada yang memompak Tapi anginnya gak masuk gitu Kenapa? Pertanyaan gue tuh kenapa Bisa gak masuk? Nah jadi gue disini Gue mau jelasin bagaimana cara memompak Bahan sepeda fiksy Dengan baik dan benar Langsung ikutin aja videonya guys Intro Yang pertama itu temen-temen Butuh namanya pompa, mau pompa kaki Maupun pompa tangan Tapi kalo gue pribadi sih gue lebih rekomendasi pompa kaki Soalnya kayak tekanan anginnya tuh bisa lebih maksimal Kalo pake pompa kaki Tapi kalo pake pompa tangan Itu juga jangan salah Karena pompa tangan yang mahal Itu juga udah lumayan bagus Pompa-pompa tangan yang mahal itu Biasanya dia Mampu Jadi kayak tekanan bannya itu sampe maksimal Tapi kalo pompa-pompa tangan yang biasa-biasa aja Yang 50 ribuan itu kayak Gak bakal Bikin ban dalam kita tuh jadi maksimal Jadi kayak cuma 3 per 4 atau mungkin kadang setengah lewat sedikit gitu Jadi ya saran gue terpayak pompa kaki Dan yang kedua disini ada konektor Konektor itu yang nyambungin dari pompa tadi Ujung pompa Ke pentil Ban dalam Nah itu pentilnya itu kan ukurannya kecil Nah kita butuh konektor ini nih Gimana biar angin dari pompa ini tersalurkan dengan baik Yo langsung gue contohin aja gimana caranya Nah temen-temen Jadi sebelum temen-temen mau pompa Jadi harus pastiin emang bannya itu kurang tekanan angin Kalo tekanan angin masih berlebih itu mending gak usah dipompa Jadi ya pompa kalo emang sekiranya udah mulai gak enak aja dipake Jadi pertama temen-temen buka nih Penutup dari pentil dan dalam Ini pentilnya temen-temen jangan lupa Kalo kita langsung masukin Puter gitu ya maksudnya Itu gak bakal ngisi Jadi angin dari pompa itu gak bakal masuk Karena itu ada penutupnya Di ini tuh ada locknya gitu loh Jadi kita harus puter dulu ke kiri Dan pastiin kalo ini tuh ditekan gini keluar angin Nah Berarti artinya Ini udah siap nih untuk dimasukkan Angin dari pompa Terus langkah selanjutnya Masukin Gini Gak puter aja Nah kadang kan trouble temen-temen Ketika udah pasang kayak begini Si Pentil ininya itu Dia ikut muter ke dalam Nah ikut muter gitu temen-temen Jadi temen-temen harus pastiin Ketika ini diputer Posisinya tetep di atas sini Biasanya sih kalo band dalam-band dalam yang Pentil udah kurang bagus Itu dia akan ngikut Kebetulan ini band dalamnya bagus Jadi ya Bagus dia Gampang dipompa Sip Nah ini udah posisi siap Ini juga nih bawahnya jangan lupa diputer Ampe maksimal Kadang tuh kan suka naik turun Ini puter aja nih Pokoknya udah pementok Ini udah siap Untuk pompa Ini pompa gue pake pompa United Standard Jadi Cara pasangnya cuma Gini Masukin Ini nya diangkat Nah Terus kita mulai pompa Sip Pompa nya ya sesuai prosedur aja Diangkat Diturunin Diangkat Diturunin Ya gitu doang sih Dan biasanya kalo anginnya banyak Nanti pas kita tekan ke bawah itu dia bunyi Nah itu ada bunyi anginnya Jadi emang anginnya Udah maksimal Kalo gue pribadi sih Mompah angin Itu gak sampe full banget Tapi Ya kurang lebih Kalo diangkain Satu ampe sepuluh Gue Nisi paling 8,5 Per sepuluh Kalo kita terlalu kenceng Di jalan Di bawahnya juga jadi sakit Men Jadi ya Segitu aja deh Cukup Kita pasang lagi Dan Kita pasang Kelar Gitu aja Oke jadi videonya gitu aja Bagaimana Cara memompah yang baik dan benar Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi temen-temen Kalo temen-temen ada masukan Langsung tulis aja di kolom komentar Misalnya masih ada kendala Dengan pompa ban Bisa langsung DM gue Di instagram Again underscore project Underscore lagi Jangan lupa So thank you for watching this video And stay humble Peace EG out